Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mohamad Sefurin Mahasum Nah dalam video kali ini Saya akan membahas tentang membangun karakter profesional di digital marketing Nah membangun karakter profesional di digital marketing menjadi seorang digital marketing profesional itu bukan sebuah pekerjaan sulit selama karakter-karakter profesional terus menerus kita latih di keseharian Nah karena memang profesi digital marketer ini bukan hanya tentang teknik dan algoritma saja namun lebih ke sebuah sikap mental menjalankan kegiatan digital marketing setiap hari mencoba mengatasi setiap persoalan yang muncul dalam praktek hariannya dan terus berkembang di bidang ini Nah apa saja sih untuk memulai karakter profesional ini jika kita adalah pemula Oke Yang pertama adalah sikap open-minded Seperti yang kita ketahui digital marketing adalah bidang ilmu baru yang akhir-akhir ini mendapatkan momentum di era pandemi Nah tingginya kebutuhan untuk go digital memaksa orang untuk mengenal dan menggunakan berbagai layanan digital untuk melakukan kegiatan salah satunya adalah kegiatan berjualan atau bisnis Sekarang sudah banyak seperti TikTok Shop Instagram dan lain-lain Nah tanpa bantuan teknologi digital maka bisnis akan sulit bertahan di era seperti sekarang ini Membangun sikap open-minded artinya juga tetap menerima perubahan-perubahan dan tidak hanya berpegang pada satu teknik tertentu dalam menjalankan aktivitas digital marketing Mencoba mengenalai teknik-teknik lain yang juga telah ditemukan oleh orang lain mencoba untuk kemudian meneramunya kembali menjadi teknik ala kita sendiri Nah melihat bahwa sebuah teknik yang baru juga untuk lebih memahami teknologi yang telah digunakan dalam menjalankan kegiatan digital marketing Yang kedua siap dengan perubahan Nah perubahan di bidang digital marketing adalah yang tersepat apalagi jika platform yang digunakan untuk menjalankan digital marketing adalah platform-platform yang terus mengalami perkembangan dan perubahan Dengan sikap siap untuk setiap perubahan maka kekagetan akibat hal-hal baru yang muncul di platform dapat dipandang sebagai sebuah kesempatan baru dalam dan peluang baru untuk tetap berkembang Nah bukan sebagai sebuah sikap relatif yang mengakibatkan kepanikan, kebingungan dan seringkali menimbulkan perasaan frustasi karena gugup mengejar ketinggalan akibat dari perubahan tersebut Nah menyadari betul bahwa platform yang digunakan akan selalu berubah memberikan keyakinan bahwa kita akan bisa selalu mengikutinya Nah menerimanya dan siap untuk kembali mempelajarinya Pahami juga untuk pola dan arah perubahannya agar bisa catching up dengan cepat Yang ketiga Selalu memiliki sikap senang belajar Setiap perubahan baru yang muncul akan memunculkan syarat berikutnya yaitu kesiapan untuk mempelajarinya Proses belajar di Jerman yang terus menurus ini akan terasa menyenangkan apabila disertai dengan kegembaraan belajar mengetahui hal-hal baru yang akan berakhir pada pertumbuhan terus menurus di dalam diri kita Yang keempat Membangun rasa ingin tahu Rasa ingin tahu adalah bahan bakar yang paling efektif untuk meningkatkan semangat belajar dengan membelihara rasa ingin tahu atas setiap perubahan yang terjadi Maka keinginan untuk belajar akan otomatis muncul akan semakin efektif apabila sikap ini dibarengi dengan sikap kelima yaitu membangun proses berorientasi hasil Yang keempat Sorry Yang kelima Membangun proses yang berorientasi pada hasil Setiap hasil akan selalu melalui proses yang dikerjakan akan tetapi tidak semua kegiatan pengerjaan akan memberikan hasil yang diharapkan Lantas bagaimana cara mengatasinya Membangun proses yang berorientasi pada hasil kuncinya ada pada kemampuan untuk memecahkan masalah yang muncul Ketika sebuah proses dijalankan kemudian muncul persoalan di dalamnya Maka yang penting kemudian adalah bagaimana membangun fokus untuk memecahkan persoalan tersebut Seberapa banyak masalah sih yang bisa dipecahkan akan menjadi pembatas Nah seberapa jauh hasil yang diharapkan Oke dikebanyakan mereka yang gagal mendapatkan hasil karena ketika menghadapi masalah yang dilakukan adalah menghindarinya dan memulai proses yang baru lagi Bukannya berfokus untuk menyelesaikannya malah melakukan hal yang lain dengan harapan masalah akan dapat selesai dengan sendirinya Nah itu salah besar Nah begitu seterusnya sehingga titik finish yang tidak pernah tercapai padahal banyak kasus hasil diperoleh dibalik masalah yang muncul dia akan menjadi hadiah yang diberikan kepada mereka yang mampu memecahkan masalah tersebut Nah itu sebabnya siap lima ini menjadi sangat penting agar bisa mencapai pertumbuhan yang mereka Oke terima kasih